Halo assalamualaikum teman-temanku semua ketemu lagi dengan Zenik TV kali ini saya akan memasak sambal adot terong saya siapkan terong dua biji saya campur dengan peteh peteh saya siapkan 5 papan lombok 10 biji dan lombok rabit secukupnya apabila kalian pengen pedas bisa ditambahkan lebih banyak lagi bawang merah sekitar 10 tomat sama pakai karena besar makin separuh garam setengah sendok teh gula setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh juga nah ini lombok saya haluskan saya tidak pakai chopper tidak pakai ulek-ulekan ya teman saya pakai chopper ini saya sudah haluskan saya sisakan dua biji untuk tambah mempercantik masakan kita nanti kita rajang untuk peteh saya memakai masih utuh-utuh saja ya teman-teman baik untuk lombok saya rajang dulu miring ini fungsinya untuk mempercantik menampilan masakan kita saya sisakan saya rajang tomat saya sisakan juga bawang merah saya rajang ini bisa juga boh kalau teman-teman pingin lombok di ulek silakan ini saya akan merajangnya saja nanti kita goreng hingga wangi kita tuangkan lombok yang sudah kita chopper atau kita ulek tadi untuk peti tidak perlu saya potong-potong ya teman-teman sehingga kelihatan utuh-utuh menambah selera kita untuk memakannya ya dan penampilannya cukup cantik dan kita sisakan lebih dahulu terong kita potong sesuai selera ya teman-teman kita potong begini juga bisa kita potong lagi ya teman-teman selanjutnya selanjutnya kita goreng terong ya teman-teman kita memakai minyak bekas goreng tempe oke kita goreng kita gorengnya mengkurep ya teman-teman ya kita goreng kita goreng kita goreng kita goreng bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya ya like serta komen ditunggu terima kasih dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa nanti mencobanya ya ini masakan yang enak sekali dan praktis teman-teman menghabiskan nasi berapa piring ini bisa tambah-tambah terus bagi teman-teman semua saya doakan sihat selalu ya berlimpah rezeki yang barokah bahagia bersama keluarga dan bagi mereka yang lagi sakit saya doakan cepat sembuh dan beraktifitas seperti sedia kalah amin baik ini sudah kira-kira sudah matang kita angkat ya teman-teman kita masukan apinya ini masakannya enak banget selanjutnya kita panaskan minyak di kompor di wajan kita goreng bawang merah yang sudah dirajang tadi kita masukkan tomat sama lombok merah kita goreng hingga wangi kita besarkan api kita besarkan api kita kecilkan kompor sehingga dia matang dengan sempurna kita masukkan petai kita masukkan petai garam gula dan kaldu kita masukkan juga setelah itu kita masukkan lombok yang sudah kita ulek tadi kita aplikasikan ke dalamnya kita masukkan kita tunggu air dari tomat menyusut kita kecilkan apinya kita koreksi rasa kita koreksi rasa udah enak terima kasih terima kasih ya terima kasih ya ya baik ini sambal aduh kita aplikasikan di terong yang sode goreng ya teman-teman api kita matikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih